Main sole kanan, main sole kiri, mau gerakan ulat mencari naga atau naga mengalahkan tikus atau gerakan taichi terserah mau gerakan apa aja ini mah bebas Kalo juga diingat pada saat kalian menggosok atau menyikat sepatunya Kuhusahakan untuk membuat gerakan memutar, kenapa gerakan memutar karena pas saat penasaran ya sama video ini Tapi sebelum nonton please subscribe dulu dan subscribe ini akan mendapatkan mahala karena mendorong gua menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya Ayy pushups gua akan tunduk janji gua, gua pernah bikin vlog ya mengenai sepatu gua Salah satu koleksi terbaik gue yaitu sepatu kesukaan Michael Jordan, Air Jordan 1 Chicago Gue janji di vlog itu gue akan buat vlog khusus jika banyak permintaan bagaimana cara merawat sneakers hype agar tidak rusak Nah kalau kita tahu sekarang bahwa sneakers culture di Indonesia tuh sudah berkembang jauh, sudah berkembang pesat Bahkan sekarang sneakers sudah dilihat sebagai sebuah instrumen investasi Kalau lo semua, subs yang koleksi sneakers di tahun 2017, tahun 2016, tahun 2015 Pasti ada sneakers-sneakers yang di koleksi kemudian harganya meningkat Nah itu kan terbukti jadi instrumen investasi Termasuk juga gue, karena gue tidak hanya melihat sneakers sebagai sebuah hobi Tapi gue juga melihatnya sebagai sebuah karya seni yang patut dirawat, dilestarikan Karena mengandung nilai sejarah, nilai cerita-cerita yang terjadi di masa lalu Dan juga gue melihatnya sebagai sebuah nilai investasi Siapa tahu, ya kan? Gak ada yang tahu kehidupan manusia Kalau gue BU, butuh duit nanti gue bisa jual sneakers gue Oke, gue akan mulai dari sneakers yang paling lama deh Salah satu paling lama yang ada di koleksi gue Di gudang sepatu gue adalah sneakers ini Ini adalah sneakers salah satu yang paling lama yang ada di gudang sepatu gue Ini gue suka banget, karena jujur aja jarang orang yang tahu mengenai sepatu ini Ini adalah Air Jordan Ignite Shanghai di tahun 2013 Gue belinya pun juga bukan dari tangan pertama alias toko Berarti gue sudah menjadi orang mungkin, orang kedua, mungkin orang ketiga Tapi kualitasnya masih bagus banget Nah, sepatu ini sejak gue beli sampai sekarang belum pernah dibersihin Kalau gue lihat memang masih bersih ya Jadi memang gue pikir, ah dibersihin, gak ya dibersihin, gak ya nanti aja deh gitu Tapi saatnya memang udah dibersihin, sekalian gue ajarin gimana cara membersihkan sepatu-sepatu hype gini Agar tidak rusak, dan juga ini cara yang anti gagal Karena gue sudah lakukan ini selama bertahun-tahun dan hasilnya terbukti Oke, untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan Kalian harus punya, yang pertama, dua jenis sikat Sikat ini adalah sikat premium Nah, tergantung mereknya apa aja Banyak sekali yang dijual di Indonesia Merak lokal, merk luar negeri, merk impor, sama aja Tapi harus ada dua jenis, ini adalah sikat premium Premium ini berarti halus di kulitnya Itu lebih halus Kemudian sikat yang kedua adalah sikat yang ini Ini adalah sikat yang lebih kasar Kelihatan, kalau dilihat dari suaranya ini Sedangkan yang ini Nah Ini ya, suaranya seperti ini kasar Tapi kalau ini suaranya Nah, jauh lebih halus Karena dua sikat ini akan berfungsi untuk dua permukaan yang berbeda Ini untuk bagian atas, ini untuk permukaan bagian bawah Sama pentingnya Itu yang pertama Kedua, kalian harus punya sabun Sabun apapun, terserah kalian Asal kalian sudah pelajar di terlebih dahulu Apa kelebihannya, apa kekurangannya Apakah sudah berhasil digunakan Nah, gue gunakan sabun ini Sabun ini gue gak bisa sebut mereknya dulu Tapi sabun ini sudah terbukti Berhasil untuk membersihkan semua sneaker-sneaker gue Selama bertahun-tahun Ini sudah botol kelima, mungkin botol ke enam yang gue pakai Nah, gue pakai ini Kemudian Kalian harus punya air, kenapa? Karena air ini nanti untuk membilas Dan satu lagi yang sampai ketinggalan adalah Lap Lap ini untuk membisikkan busa yang timbul dari sikatan Oke? Kita mulai Oke, kita akan mulai Yang pertama, sepatu ini adalah sepatu di tahun 2013 Sepatu ini gue gak tahu gimana perawatan sebelumnya Apakah pemilik sebelumnya rajin untuk menjikat atau tidak Tapi kalau gue pastikan, sepatu ini memang sepatu yang cukup dirawat dengan api Karena tidak ada noda Noda membandel Biasanya yang ada Atau ada hal-hal yang mencoreng ya Mencoreng dari warna-warna yang ada Jadi ada warna putih Tidak ada Di sini ada jahitannya Jahitannya juga masih bagus Tidak ada Di sini warna putih Tapi pasti adalah Noda-noda bandel seperti ini Ini biasa noda lipatan Biasa kalau kelipat Nodanya tuh semunyi gitu ya Dilipatan Nah, pada saat gue lurusin Pasti ada nih noda-noda seperti ini Gak mungkin gak ada Semua sesuatu pasti ada Ada noda seperti ini Noda-noda Kemudian ada juga noda di sini Ya kotor-kotor dikit lah Kotor-kotor dikit sih Mungkin gue masih wajar ya Nah, noda seperti ini Itu masih wajar Nah, gue bersihkan Yang pertama pastikan kalian sudah mempunyai syutri Syutri adalah ganjelan sepatu Nah, ganjelan sepatu seperti ini penting Pada saat kalian masukkan Pada saat kalian masukkan Ganjelan sepatunya Maka ini akan menopang dari bentuk sepatu yang ada Jadi pada saat kita sikat Bentuknya tuh Megang gitu loh Bentuknya jadi tidak Jatuh ke dalam Nah, ini udah Sudah gue pastikan Sudah kencang Kita mulai Ambil sikat yang Halus Ini sikat yang halus Kemudian Culup-culup dikit dengan air Kemudian sirami dengan Sabun yang ada Nah, gitu Oke Sekarang kita akan mulai sikat Sikatlah Dari bagian yang menurut kalian Tergantung ya selera Tapi menurut gue Gue akan suka banget Kalau gue sikat Dari bagian yang paling putih Kenapa? Karena gue bisa melihat Dari bagian yang paling sulit Kemudian gue akan ke bagian paling mudah Gue akan mulai dari bagian yang paling putih Di sebelah sini Gue akan sikat seperti ini Sikatnya itu Kita harus cepat Hingga membentuk busa Nah Kita akan membentuk busa Terus sikat Jangan khawatir Kalau kulitnya akan rusak Karena tidak akan rusak Kalau kalian memakai premium brush Atau sikat yang halus Dan sikat yang halus itu Juga bukan sikat yang abal-abal Sikat yang bagus Jadi pastikan Agar ini tidak merusak sepatu Nah Sip Tidak perlu dibilas Ingat ya Tidak perlu dibilas dengan air Hanya perlu dilapsa aja Segini sudah cukup untuk membersihkan Cukup ya Kalau kalian pakenya gak jorok-jorok banget Gak pake di lumpur Gak pake di hujan-hujan Tidak perlu terlalu effort sebenarnya Untuk membersihkannya Hanya perlu rajin Karena walaupun Kita tidak melihat adanya Noda-noda Di sepatu Tapi Noda itu biasanya sembunyi Di rongga-rongga dalam Jadi harus kita keluarkan Dengan bantuan busa Nah sekarang Gue akan coba nih Bagian yang cukup Menarik perhatian Nih di bagian sini Nah bagian sini nih Ntar ya gue kasih lihat ya Nah sini nih Kalau kalian lihat Nah situ tuh ada bagian Ada sedikit noda Di bagian Sini gak gitu sih Nah sini lah Yang paling Yang paling kelihatan gitu Nodanya ada hitam-hitam Gue akan coba di bagian sana Moga-moga bisa ya Nah Oke Sekarang udah gue sikat dua kali Moga-moga hasilnya udah kelihatan Nah see Jauh berkurang Nah Sekarang lihat hasilnya Nah Setiap kali Kalau kalian merasa Busanya itu sudah menipis Kemudian Celupin lagi Ke air Tambahin lagi Sabunnya Nah Nah Bro selanjutin lagi Itu sudah cukup Untuk Dilap saja Oh Mas Kalau misalnya dilap Nanti Licin dong Atau berbusa dong Enggak Enggak Karena memang metode pembersihan Seperti itu Busanya itu akan membantu Untuk mengangkat Noda-noda di dalam Sela-sela kulit Ataupun juga rongga-rongga kulit Nanti Kita tidak perlu membilas ya Karena Musuh dari kulit itu Sebenarnya adalah air Jadi kita tidak boleh menggunakan air yang berlebihan Karena itu akan merusak kulit tersebut Nah Jadi Paling salah Kalau orang cuci sepatu kulit itu Direndam Wah Itu kesalahan fatal banget Cukup hanya seperti ini saja Nah kalian bisa lihat hasilnya sekarang Tuh Depannya tidak perlu dilepas Jadi kalian Ikatkan saja tali seperti ini Ya Kemudian akan kita gosok Kita gosok Karena Basically Bagian tali sepatu yang paling kotor Ada di permukaan luar Di permukaan dalam Tidak akan terlalu kotor Jadi cukup untuk dibersihkan Atau dilap-lap saja Sedikit di bagian dalamnya Nah Tapi bagian luar Itu memang perlu disikat Kita hanya sikat di bagian depannya saja Jadi pada saat kalian mencuci di bagian tali Ini kalian bisa mencuci sekalian di bagian lidah sepatu Ini adalah lidah sepatu Dan juga sekalian kalian bisa Mencuci di bagian sekitar Dari lidah sepatu ini Di bagian atas sepatu Karena ini adalah bagian yang paling rentan Terkena color transfer Atau warna pudar Akibat dari celana yang dipakai Biasanya jeans nih Jeans indigo Yang suka Dipakai tanpa dicuci Selama 6 bulan 1 tahun gitu ya Warnanya tuh pasti nih Pasti ada disini nih Ini jarang gue pake dengan jeans Makanya warnanya gak ada Tapi biasanya Adanya disini Nah ini gue di sisi kiri Gue akan cuci di sisi satunya lagi Ingat loh Ini kita belum pake Jenis sikat yang kasar Nah nanti penggunaan sikat kasar Yang akan gue tunjukin Setelah gue bersihin yang ini juga Kalian lihat disini Nah disini ada sedikit noda Kalau keliatan disini nih Ini nodanya Kelihatan warna hitam Hmm Kalian bisa lihat perbedaannya Sekarang bagaimana cara menggunakan sikat yang keras Nah sikat yang keras ini hanya ditujukan untuk alas Dan pinggiran alas Seperti ini Itu akan kita bersihkan dengan menggunakan sikat yang keras Alas Atau bagian bawah kaki Juga akan kita gunakan menggunakan sikat yang keras Kita mulai bersihkan Nah kalau ini karena susah untuk dibuat gerakan memutar Jadi gak apa-apa Gerakannya Kiri kanan aja Karena disini toh sebenarnya adalah karet Jadi tidak kemudian menyimpan banyak kotoran yang masuk ke dalam Bahkan hampir tidak bisa gitu kan Kecuali di bagian-bagian benang-benang seperti ini Jadi kiri dan kanan aja cukup Setelah itu tidak perlu juga disiram Tidak perlu juga dibilas Sama Hanya perlu dilap saja Inclong kan Nah Memang kalau di bagian samping Alas kaki gitu ya Ini memang bagian yang sangat rentan lah Kotor Gak apa-apa lah Namanya juga dipakai Pastikan menginjak kotoran Di tempat-tempat terbuka Pasti ada kotoran Nah Biasanya banyak nih kotoran-kotoran seperti ini Kotoran seperti ini yang ada di bawah Tapi menurut gue itu wajar banget Itu sangat manusiawi ya Namanya juga sepatu dipakai pasti kotoran seperti ini Justru buat gue Kalau sepatu bawanya putih Terus udah mulai menguning Tapi atasnya masih bagus Menurut gue tuh keren banget Karena itu menunjukkan seberapa lama sepatu itu telah dipakai Dan bagaimana perawatannya Bawa juga termasuk Gue termasuk orang yang rajin banget Bersihin alas kaki di bawah Bagian karet di bawah Kenapa? Karena Gue tuh termasuk orang yang resik ya Sama kebersihan Jadi gue suka kalau masuk ke rumah itu bersih Biasanya ini gue taruh Ada gak disini? Nah biasanya gue taruh seperti ini Ini adalah contoh dari soul protector Yang gue taruh di Air Jordan Travis Scott Nah soul protector seperti ini Memang ujung-ujungnya tuh suka kayak lepas-lepas gitu ya Ujungnya ini gue gunting-gunting-gunting dikit Tapi gue suka banget Karena pada saat gue mau bersihin tinggal gue tarik aja gitu Beres Nah ini belum gue pasang Jadi gak apa-apa Setelah ini akan gue pasang Tapi ini akan gue sikat terlebih dahulu Nah sabs Gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram Untuk gerakannya Ini mah bebas Jadi ini bukanlah kulit yang perlu banget kita rawat biar tidak baret Terserah Mau gerakan mengesol kiri Mau gerakan ulat mencari naga Atau naga mengalahkan tikus Atau gerakan tai chi Terserah Mau gerakan apa aja Ini mah bebas Nah kalau di bagian bawah ini agak spesial nih Gue tadi melarang kalian untuk membilas Atau merendam gitu Kalau di bagian bawah ini gue suka Kemudian nanti tetesin air Misalnya nanti gue ambil air dikit ya Ini gue ada air dikit misalnya Terus gue tetesin segini nih Seperti itu gue tetesin Nah ini untuk membersihkan Biar busa-busa yang ada di dalamnya Yang tadi Gue sikat gitu Tidak stay gitu di dalam Nah ini memang berbeda treatment Karena ini bukan kulit Nah kalau kulit itu yang memang busunya adalah air Jadi tidak boleh kena air yang terlalu banyak Dan terlalu lama Hmm wangi Nah ini udah selesai gue bersihkan Jadi cara ini sudah gue lakukan tidak hanya sekali Tapi cara ini sudah gue lakukan selama bertahun-tahun Selama gue koleksi sepatu Dan ini berhasil untuk membuat sepatu gue selalu baik Dalam kondisi prima Dan dalam kondisi yang Resel value-nya atau nilai jualnya Terus tinggi Karena hampir bisa dikatakan Sepatu yang gue pakai Teman-teman gue Reseller Dan juga penjual sepatu Pasti tahu Kalau gue membeli sepatu Atau gue menjual sepatu dari gue Gue pastikan dalam kondisi yang bagus banget Karena gue menyayanginya seperti gue menyayangi seorang anak Nah ini sepatunya udah bersih Nah gimana? Saps berguna gak kira-kira buat kalian? Ini adalah cara bersih sepatu hype anti gagal Tapi sebenernya ya Banyak sekali teman-teman gue juga yang bertanya Tidak hanya cara membersihkan sepatu Misalnya gini Ada juga yang bertanya Kok bagaimana kalau sepatu hype Biasanya sepatu hype itu Gak langsung dipakai Ada juga yang beli sepatu hype Karena kalau gak beli sekarang Nanti harganya semakin meningkat Atau beli sepatu hype Karena ikut-ikutan orang Sebenernya dia gak gitu suka-suka banget gitu ya Yang berarti sepatunya akan banyak disimpan di gudang Dan bertahun-tahun gak kepake Nah gitu juga ada masalah sendiri Jadi gue punya sepatu satu tuh Ada di gudang gue Nanti Mungkin gak di vlog ini kali ya Karena di vlog ini sudah terlalu panjang Untuk dibicarakan topik selanjutnya Jadi sepatu gue tuh ada masalah tuh Ada yang kemudian kulitnya berkerak Ada yang kulitnya glittery Atau ada kayak Apa sih Glittery itu bahasa Indonesia apa ya Ada yang Ada kayak sprinkle-sprinkle gitu loh Ada yang kulitnya itu kayak bersinar-bersinar gitu Terus ada juga yang tanya Apa gak rusak tuh Kalau kita taruh terus di dalam lemari sepatu Sebenernya gak rusak gitu ya Ada caranya Seperti sepatu gue Ini sepatu belum pernah gue pake Ini sepatu tuh pasti ada tagnya Gue beli Waktu itu di Kik Avenue Gue belum pernah pake Sampai sekarang Ini juga masih nyangkut nih Tuh nyangkut ini Masih disini Tapi ini gue rajin Gue lakukan suatu perawatan khusus Untuk menjaga sepatu ini Nah gimana cara perawatannya Oke Kalian komen aja di bawah Bagaimana cara merawat sepatu baru Agar tidak rusak Sampai disimpan bertahun-tahun Akan gue bahas juga Kasih like sebanyak-banyaknya Dan juga komen di bawah Nanti akan gue liat Mana yang paling kalian butuhkan Dan itu akan gue buat Episode selanjutnya Thank you subs Sub indo by broth3rmax